Kalo bikin susu formula kan cepet dong namanya pake termos Bikinnya juga dapur sama ruang tamu tuh deket Jadi keliatan gitu Tapi pas dia kan lagi main sisir di sofa itu Pas balik lagi tuh udah gak ada Sampai lemari aku yang kayu aja Itu tuh sampe rusak pintunya Saking banyak orangnya nyariin tuh gak ada Karena dibuka berkali-kali Iya, kayak gitu Itu dia tidur Gak tiduran Terus dia tiba-tiba bangun ngeliat ke Langit-langit gitu Pelafon Iya, ngeliat ke pelafon Dia bilang nunjuk-nunjuk ke atas Sambil, ya udah jangan diliatin Dia nangis tapi dia niruin Niruin mungkin niruin yang atas kali ya Cewek-cewek sambil dia melotot sambil melet-melet gitu ada akunya Jadi ada di pelafon kamar mandi itu sebenernya wujudnya Yang satu itu siluman ular Yang satunya itu kolong wewek Jadi yang tadi dia dari cerita Gue coba ngeliat gitu ya Ke cerita kesana Di pas kamar yang adeknya itu hilang Terus sebelahnya itu kamar mandi Dia ada di pas atas kamar mandi Terus ada sumur disitu Terus malamnya dia tidur nih Malamnya dia tidur dia teriak-teriak Katanya kayak ada yang ngajakin Orangnya, bukan orang Kayak bentuknya kayak monyet Tapi gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Jejak Gentala Masih bersama Kiseno dan saya Hei Dewi Disini kita kedatangan tamu baru Bernama siapa mbak? Novia Oktaviani Maunya dipanggil mbak apa? Kakak aja gak sih? Oh kakak Apa panggil Novi? Novi aja gak tau tuh boleh Jadi saya denger-dengar Tapi belum cerita lengkap sih Ki Cuman dari Novi ini Ngasih tau kalau rumahnya itu ada teror Teror-teror gaib Horor-horor gitu sih Itu gimana? Coba cerita Novi Iya sebenernya sih dari pas Berasanya aku pas dari nyokap Gak ada ya Jadi nyokap gak ada itu Tahun 2015 Aku punya adek kecil Nyokap ninggalin adek Itu kan umur satu tahun Satu bulan Jadi masih sensitif banget Dari situ tuh Awalnya tuh lagi maghrib Pas ajan banget maghrib Aku bikin susu Kalau bikin susu formula Kan cepet doang Namanya pake termos Bikinnya juga dapur sama Ruang tamu tuh deket Jadi keliatan gitu Tapi pas Dia kan lagi main sisir di sofa itu Pas balik lagi tuh Udah gak ada Udah gak ada Sampai kan aku cari-cari Akhirnya Kan kalau di rumah itu kan Lingkungan keluarga semua ya Akhirnya manggilin keluarga Kan adekku perempuan Namanya Yuanita Ngeliat si Yuan gak? Ngeliat si Yuan Akhirnya kan rame kan Rame Terus sampai Manggil RT juga Orang udah dicari Udah sekitar 20 menit Hampir setengah jam Gak ketemu-ketemu Sampai kan rumah deket saya tuh Rumah deket saya tuh juga Sampai nyari Takut dia nyelonong terus Tapi kan belum bisa jalan Terus Nyariin tuh gak ketemu Akhirnya keluarga ngomong Yaudah kan di deket rumah ada orang pintar Yang bisa gitu Ustadz gitu Dateng Minta tolong Di Yaudah namanya siapa Katanya gitu Namanya Yuanita Mungkin Orang pintar itu Ustadznya itu Mungkin dia Bantuin gimana Akhirnya pas nyampe rumah itu Belum ketemu Itu di rumah itu tuh Nyariin ke sudut-sudut rumah Kayak ke Dalam lemari Kamar mandi Sampai lemari aku yang kayu aja Itu tuh Sampai rusak pintunya Saking banyak orangnya nyariin Itu gak ada Karena dibuka berkali-kali Iya Seperti gitu Lemari plastik Sampai pada copot Lemari kayu Terus Pojok-pojokan Itu gak ada Sudah sampai Satu jam Nyariin Udah pada pasrah kan Keluarga Yaudah nunggu aja nih Sampai jam 12 Orang kan Dari maghrib Sampai jam 10 Gak muncul juga Sampai jam 12 Akhirnya ada Paman Dia berdiri Kan di depan rumah itu Ada pohon Ada pohon rambutan Dia berdiri di bawah Pohon rambutan Dia ngeliat ke atas Itu pohon rambutannya Dia goyang Tapi gak ada apa-apa Goyang Tapi cuma satu dahan doang Oh ya sendirian gitu Nah dari situ tuh Dia kayak langsung Ada yang Bukan ada yang manggil ya Dalam pikiran dia Ada yang ngomong Coba cari di dalam Sekali lagi gitu Coba cari di dalam Sekali lagi Dia tau-tau Dia langsung masuk kamar Dia juga Masuknya juga itu Kayak ada yang nonton gitu Kayak ada yang narik-narik ke kamar Coba buat Buka lemari itu Sekali lagi Sedangkan lemari itu Posisinya tuh Ketutup Udah berapa kali Udah berapa kali Terus posisinya kan Udah kebuka semua Tapi begitu dia pas liat Apa lemari itu tuh Ketutup lagi lemarinya Masa Terus Pas dibuka Yang tengah Itu ada dia lagi Tiduran Posisinya tiduran Lagi kayak gini Kan namanya anak kecil Gak mungkin masuk sendiri Jadi kayak dia lagi tiduran Ada yang masukin gitu loh Iya kayak gitu Udah gitu dibangunin kan Dibangunin Dibangunin Adeknya Adekku dibangunin Terus Dia Bangun Tapi dia gak berani Ngeliat orang Kayak cuma nunduk Gak ngomong apa-apa Gak ngomong apa-apa Gak ngomong apa-apa Sampai besoknya tuh Dia gak mau makan Panas Ada aku balik lagi kan Ke sumpah-sumpah itu Iya udah ketemu Terus Tapi Anaknya jadi diem Gak Nah udah Dikasih air tuh Kasih aja air Katanya gitu Buat dia cuci muka Dikasih air lah tuh Besokannya kan Udah besokannya Dikasih air Maghrib lagi nih Dateng maghrib lagi Keluarga masih ngumpul Kan Tidur di kamar yang dia temuin nih Di dalam lemari Yang satu Kamar sama lemari Yang dia temuin Itu dia tidur Gak tiduran Terus dia tiba-tiba bangun Ngeliat ke Langit-langit gitu Ke pelafon Iya Ngeliat ke pelafon Dia bilang Nunjuk-nunjuk ke atas Sambil Udah jangan diliatin Dia nangis Tapi Dia niruin Niruin Mungkin niruin yang atas kali ya Cewek-cewek Sambil dia melotot Sambil melet-melet gitu Adek akunya Nah dari situ Terus Balik lagi kan Kepulustet itu Dia bilangnya Katanya Kalo adekku yang satu ini Dia agak beda Dia kayak ada yang ngejagain Gitu Jangan sembarangan sama Adekku yang perempuan ini Gitu Soalnya dia Gak sendiri Ya ada turunan Ada titisan Iya katanya gitu Nah dia bilang Ya dia bilang sih Bukannya nyokap ya Katanya gitu Pokoknya Dari situ tuh Terus dia orangnya Agak sensitif Sampil sekarang Sampil sekarang Sampil sekarang Nah itu kira-kira Yang diliat adeknya tuh Apa Jadi Jadi dari tadi dia cerita itu Gue coba tangkep gitu ya Ngontak juga ke dia Jadi ada satu ruangan Posisi di kamar itu Sebelahnya itu dapur atau kamar mandi Kebun sih belakang itu Enggak Dia kan kamar Kamar yang ada anak itu Sebelahnya itu Sebelah kamar Sebelah kamarnya kamar lagi Kamar mandi Kamar mandi ya Nah dia ada di pelapon kamar mandi Jadi ada di pelapon kamar mandi Itu sebenarnya wujudnya Yang satu itu Siluman ular Yang satunya itu Kolong wewek Yang ngumpetinya kolong weweknya Jadi dua Ada dua Tapi emang iya sih Maksudnya kalau Di dapur itu sendiri Walaupun diterangin Walaupun diapain Tetep aja emang hawanya beda Hawanya beda Terus lampu juga sering mati Biasanya Ya emang mati mulu Mau berapa kali mati mulu gitu Karena Di pas posisi Di situ ada isinya gitu Kalau ada isi Biasanya rumah-rumah Ataupun kamar yang ada isinya Biasanya dia dipasang Buat sinar gitu Gak mau Karena dia lebih seneng gelap Jadi yang tadi dia dari cerita Gue coba Ngeliat gitu ya Ke cerita kesana Di pas kamar Yang adeknya itu hilang Terus sebelahnya itu kamar mandi Dia ada di pas atas kamar mandi Terus ada sumur disitu Iya emang bener ada sumur Ada sumur Cuman memang kalau untuk gudangnya itu Yang di kebon itu Sebenarnya dulu bukan Bukan pohon rambutan ya Cuman kayak lebih ke Pohon bukan pohon buah gitu Kayak gak tau Pohon kapuk atau apa gitu dulu Iya Iya ada pohon kapuk Iya bener ada Tapi udah ditebang belum? Sekarang belum Belum tebang Itu dari Sarang itu dari pohon kapuk itu Iya sih emang Maksudnya sampai Gak bukan sampai sekarang pun Kalau lewat situ Yang pertama hawanya beda Yang kedua Emang udah beberapa kali Warga situ Sering lihat Entah itu suara Entah itu ngeliat apa gitu Tapi yang di pohon kapuk itu Untuk yang kejadian Diumpetin gini tuh Bukan kejadian sama adekku juga Pernah ada tetangga juga Bahkan dia sampai Kalau dia mah Dia ngeliat orang yang pada nyariin dia Dia kan udah gede Dia ngeliat orang yang pada nyariin dia Tapi dia gak bisa ngomong gitu Orang aku ada kok disitu Tapi kamu gak pada ngeliat gitu katanya Ya ditutup Bukan kayak ngimpi Jadi ditutup Karena kan Kalau ngow itu kan Memang sejarahnya dia punya Apa ya Payudara yang besar banget Dan itu dia diumpetin kayak gitu Udah gak bisa keliatan Sebenernya sih gampang ya Kalau misalkan Nyari kayak gitu tuh Pakai aja garam kasar Dibakar Bacain aja at kursi Atau Kalau orang-orang dulu kan Biasanya tanpa apa Diketok-ketok gitu kan Gak usah gitu Bacain Cari barah Udah barah api Terus Siapin garam kasar Atau garam laut kan Bacain at kursi Dibakar Sebut namanya anak itu Itu langsung keliatan Walaupun kita ngebakarnya gak pas Di tempat dia hilang gitu Ya pokoknya di lokasi Dia hilang Pertama terakhir Kali dilihat dimana gitu Di situ dibakar Karena memang ganggu Kalau itu ganggu gitu Artinya yang Kolong WW-nya ini Memang sesua usil Sebenernya sih nih Tujuannya bukan Dia pengen ngumpetin Atau nyolong anak ya Cuman memang dia suka Suka sama anak itu Dan gak semua anak Yang bisa di Yang bisa diumpetin Ataupun mau diumpetin Sama kolong WW ini Biasanya memang Orang-orang yang memang Ada garis titisan Ada yang spesial Sama anak itu Gak semua orang Oke adeku gitu misalnya ya Jadi itu nanti Kepekaannya Kepinterannya Bisa dia itu pinter Secara ilmu Ilmiah Bisa secara ilmu Gaib Atau dia misalkan Punya kepekaan Dia bisa ngeliat hal-hal gaib Gitu tuh bisa nanti Untuk apa Tempat yang di kamar mandi itu Sebaiknya saya Harus kayak gimana Ki Nanti dinetralisir aja Dinetralisir nanti Kapan waktu Bisa Kalau misalkan pas Waktunya senggang Bisa bawa juga Garam kasar Nanti saya coba ritualin Tinggal disiramin aja Di atasnya pelaponnya Kalau yang ulernya itu Titisannya apa Emang dia disitu Ki Penunggu situ Emang penunggu situ Dari sebelum rumah itu ada Atau Sudah Rumah itu sebelum ada Itu karena-karena Dulunya itu kan Kebon-kebon semua ya Iya emang Iya bener Terus Dulu disitu ada Makam-makam keluarga Iya Iya bener Masih ada Masih ada Sampai sekarang Masih ada Jadi dia dulunya itu Ada di makam keluarga itu Iya bener Kan Terus Pohonnya itu Ditebang Ditebang Itu lari Jadi nyari tempat baru Dari rumah baru Selain itu Yang kita dengerkan Ada kolong wewe Dan dua uler nih Emang Satu uler Satu uler Satu uler Dan satu kolong wewe Novi selain Ngalamin yang adiknya ilang Ada hal-hal lain gak Kalau untuk uler sih Dia Karena mungkin aku mikirnya Kalau misalkan Karena disitu saya tuh Kali ya Pernah sering ngeliat Ada yang mancing Katanya ngeliat uler Tapi ada mahkotanya Gitu Gak cuma satu orang doang Yang ngeliat Dan itu banyak Banyak orang ngeliat Kalau aku Cuma ngeliat Pernah mergokin sendiri Itu Aku mau nyebrang Pulang Kan jaman masih sekolah dulu ya Lewat jembatan kayu gitu Itu ada uler Ngelingkar Gede banget Segede Paha Ada sih Segede paha Dan itu palanya gede banget Yang gak tau Langsung ilang apa enggak Orang ngebrid duluan Oh Khususnya pas ngeliat Langsung lari Iya Disatunya itu Kan setu sama rumah Kan itu depan-depanan banget Kalau Uler disatu Ya memang Biasanya uler beneran Karena banyak kan Berarti beda sama yang dirumahku nih Beda Kalau yang dirumah itu Memang dia penghuni gitu Penunggu Penunggu di wilayah situ Tapi Kalau tidur Gak pernah kerup-kerupan gitu Kalau kerup-kerupan sering Cuma kiranya itu cuma mimpi gitu Kayak pernah lagi tidur Enak-enak Mungkin ngerasanya karena kecapean Tahu-tahu Ngerasa kayak disamping tuh ada Uler Tapi Dia gak ngapa-ngapain Diem Diem aja gitu Tiduran di sebelah Tapi bentuknya uler Bentuknya uler Cuma dia hitam Hitamnya polo Hitam bener Hitam dop ya Hitam dop Dan itu gak ngapa-ngapain Dia Maksudnya dia Ngapain dia tiduran disitu Yang maksudnya kayak Ya memang dirumahnya disitu Kan yang dipelapon itu Jadi Apa ya Kalau misalkan ketemu Wujud uler Warna hitam Jangan sampai dibunuh Usir aja Iya sih Gak pernah berani Ya buatnya ada orang kan Main Bebukin gitu Jangan bahaya Walaupun itu dimimpi juga Misalnya kan dimimpi nih Kita mau Nganuin dia juga Gak boleh Kalau dimimpi Gak bisa Susah Mau teriak-teriak aja Gak bisa Kayak rap-rapan Emang bisa ketiba Nama ula Bisa Mau loh Jangan Tawarannya Memang selalu menakjubkan Emang Aki Ya mohon maaf Terus Nopi Selain itu Ada gak yang pernah Dapet gangguan Tapi sampai sakit gitu Pernah nyokap Oh itu nyokap Nyokap Waktu masih Pas masih ada ya Itu waktu itu dia Tiba-tiba dia kayak Diajakin ngobrol tuh Diem aja Nangis Diem nangis Itu posisi dia lagi kerja Jadi setiap ada Akhirnya kan dia Berhenti kerja dulu nih Selama seminggu Dia duduk di luar nih Setiap ada yang Nanyain Kamu gak kerja gitu Tetangga Tau-tau dia nangis Kedalam bilangnya Katanya Dia diomelin Dia ngerasanya Dia diomelin Sama tetangga tuh Akhirnya Sempet berobat juga Ke daerah Sukabumi Terus malamnya Dia tidur nih Malamnya dia tidur Dia teriak-teriak Katanya kayak Ada yang ngajakin Orangnya Bukan orang Bukan orang Kayak bentuknya Kayak monyet Tapi gede Genderwa itu Oh genderwa Tapi mata Matanya Merah Enggak Enggak Merah Hitam semua Hitam semua Genderwa Terus Disuruh ikut Disuruh ikut Tapi nyokap tuh Narik-narik bokap gitu Nah dari situ Terus Kenapa Kenapa Ada yang ngajakin pergi Ada yang ngajakin pergi Nah dari situ tuh Dari situ dia Sakit seminggu Masih sakit seminggu gitu Masih Ngerasanya masih kayak gitu Akhirnya balik lagi Ke Sukabumi Balik lagi ke Sukabumi Dia bilang katanya sih Ada yang gak suka Terus ada yang ngirimin Katanya gitu Akhirnya pulang lagi ke rumah Di depan rumah itu ada Kayak bungkusan Isinya Kayak apa ya Tanah Bukan Kayak putih Iya kayak putih Tapi dalemnya Serbuk-serbuk putih Itu apa ya Biasanya itu kan Ada lugut bambu Ada juga Kayak tulang Kayak apa Sekelemahnya itu Sebenarnya itu santet Kayak gitu Kiriman Nah dari situ tuh Udah Udah itu dibuang Dibakar Udah Biasa lagi Biasa lagi Dan dia gak ngerasa Katanya dia bisa sakit Dia ngerasanya dia cuma tidur Dia bilang kayak gitu Itu biasanya kenapa Iya sakit katanya gitu Enggak cuma tidur doang Kecapean katanya gitu Jadi kalau kayak gitu Itu bisa jadi kiriman Atau guna-guna Oh itu maksudnya Bener kiriman dari orang Apa Emang bawaan dari rumah itu sendiri Kiriman Kalau yang dia model bungkusan gitu Kiriman Biasanya ditanam di depan rumah Jadi dia bisa kena Santet itu bisa kena ke orangnya Kalau dia ngelangkahin Oh Gitu Makanya dia selalu taruh di depan rumah Gitu Jadi kan otomatis orang bolak-balik Yang ini apa target tujuannya itu Kalau dia ngelangkai Dia pasti kena gitu Coba lihat tangannya gini aja Coba Tangan aku Ya gini aja gini Kamunya konsentrasi Misalkan ada yang berasa Jangan dilawan ya Ikuti Akunya melek nih Meram konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Siapa namanya tadi Nufia Oktaviani Nufia Oktaviani Yang dirasa apa Nufia Sambil ngomong aja Ada yang Megang rambut aku Tadi itu diinteraksiin Saya interaksiin Yang dirasa selain itu Agak-agak anget Di bagian belakang Bawah leher Tapi gak panas Gak anget Anget aja sih Terus apa lagi Masih anget aja Oke Jadi saya lihat disini Ada satu turunan Dari selatan Selatan Daerah selatan Pelabon Ratu Oh iya Benar Nanti dia jatuhnya Ke adeknya tadi Yang Bunsu Oh yang diumpetin kolong Oh yang diumpetin kolong wewek itu Oh itu Karena ada kakek satu Yang memang dia Tadi sih kelihatan aja disitu Cuma selatan aja Kayak misalkan ada perwujudan Kayak Ratu Kidul Ke selatan Memang ada turunan dari situ Atau sering Jiarah atau gimana Ada saudara juga Asli orang situ Udah gitu Kayaknya Apa maksudnya Kakek gitu Kakek Kakek mah orang Jawa Bokat mah orang Bandung Cuma itu doang sih Paman Istrinya Paman Asli orang situ Asli orang situ Tapi kamu sering Maksudnya dateng kesana Sering Sering Kan Apalagi Ya sering Jadi kita keluarga tuh Kayak tempat Pelabuhan Ratu tuh Ada tempat favorit Ngerasanya segitu Sering Terus pernah mandi disitu gak? Pernah Kan ada tempat keramat tuh Maaf Semur 7 Iya Kan dulu nyokap juga Pernah Pernah sempet kelelep ya Hampir gak ada Karena Berenang disitu Bentar Ki Tahan dulu Mending yang kelelep ini Kita akan Dilanjut Di part selanjutnya Kewalat motong nih Gue maaf ya guys Karena ini seru nih kayaknya Umatnya sampe kelelep nih Ada apa? Apakah di pelabuhan ratu itu ya guys Jadi Untuk video selanjutnya Kalian jangan lupa Subscribe dan like dulu Cukup sekian Untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam Barahmatullahi wabarakatuh